Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak Ayo Makan Hari ini kita mau bikin donat teman-teman dan ini donatnya adalah donat bunga, lucu banget ya Selain bentuknya cantik, ini juga jadi bikin donatnya lebih enak ya teman-teman Dia lebih crunchy dan ini teksturnya juga bagus banget Apalagi ditambah dengan selai stroberi dan gula bubuk ya teman-teman itu benar-benar enak Ini cocok banget untuk ide jualan kalian yang tidak punya oven Gimana cara bikinnya, yuk kita mulai Bahan-bahannya sederhana sekali ya teman-teman Nanti kalian juga bisa bikin dengan resep donat yang kalian punya Tapi disini saya akan pakai terigu protein sedang sebanyak 100 gram Dan saya akan tambahkan dengan terigu protein tinggi sebanyak 150 gram Kita juga perlu kuning telur dan susu cair Sucu cairnya ini bisa kalian ganti dengan air putih ya Kita juga akan pakai gula halus sebanyak 30 gram Gula halusnya kalian saring dulu ya Nah ini akan kita aduk-aduk sampai dia tercampur menjadi rata menjadi satu gumpalan Cuma teman-teman ini seharusnya kita masukin vermipan nya disini sebanyak 3 gram Tapi saya lupa jadi ya sudah Ini setelah jadi satu lingkaran gini kita tutup dan kita istirahatkan selama 10 atau 15 menit Sekarang baru saya ingat ya Jadi saya tambahkan vermipan sedikit gula pasir dan sedikit air putih Ini akan saya campurkan setelah adonannya istirahat 10 menit ya Ini saya aduk lagi sampai vermipan nya itu rata Adonannya itu sudah tidak lagi lengket di tangan ya Dan saya istirahatkan lagi 15 menit lagi Sekarang kita akan tambahkan dengan butter mentega Disini saya pakai mentega Kalian bisa pakai margarin kalau mau ya Dan juga sedikit garam Adonan ini saya uleni sebentar ya teman-teman Tidak lama sekitar 5 atau 6 menit Kita pukul-pukul saja atau kita gilis-gilis seperti kita cuci baju Kita istirahatkan lagi 5 menit Setelah 5 menit adonan ini kita akan bagi masing-masing 40 gram Lalu kita bulat-bulatkan ya teman-teman caranya seperti ini Supaya dia menghasilkan lingkaran bulatan yang sempurna Halus mulus Setelah itu kita akan tataki bawahnya dengan plastik Supaya tidak nempel Sekarang kita bolongin tengahnya teman-teman Jadi kita kasih terigu dulu ya Baru kita tekan Supaya ada lingkaran Nah untuk mempertegas lingkaran Bisa kalian bolongin Dengan squid atau apapun Gampang ya teman-teman Setelah itu kita akan bagi Nah untuk membentuk bunganya Kita bisa bagi 6 atau kita bisa bagi 9 Terserah Atau mau bagi 8 juga boleh Terserah teman-teman mau bagi berapa ya Tapi menurut saya paling cantik dibentuk seperti ini Tengahnya kita hanya cukup bolongin dengan tangan Lalu kita bagi 4 Bagi 4nya ini potongnya di ujungnya aja sedikit kecil ya Setelah itu kita bela dua Nah belahannya ini agak lebih dalam dari belahan yang pertama Ini menurut saya jadinya jauh lebih cantik daripada yang tadi Kita akan istirahatkan adonan ini selama 30 menit Setelah 30 menit dia sudah mengembang sempurna Sekarang saatnya kita goreng Disini saya goreng dengan minyak padat ya teman-teman Kita tes dengan Sumpit bambu Kalau sudah berbusa ujungnya Berarti Adonan donat ini sudah bisa kita goreng Tapi apinya tidak boleh besar ya teman-teman Jadi kita goreng di api kecil Menggoreng donat tidak boleh dibolak-balik ya teman-teman Supaya dia tidak berminyak Kita intip aja bawahnya kalau sudah coklat baru kita balik Semua ini hanya satu balikan saja Kita intip lagi bawahnya kalau sudah coklat baru kita angkat Setelah kita angkat kita taruh di tempat pendingin ya teman-teman Dan bawahnya ditetapkan tisu untuk menyerap minyak Donat ini bikinnya gampang banget teman-teman Apalagi anak-anak keluarga kita pasti suka Dan ini bentuknya cantik Cocok banget untuk ide jualan kalian Kalau sudah dingin kita akan taburi dengan gula halus Gula halusnya ini sudah saya saring ya Kita masukin ke dalam plastik Lalu kita tinggal kocok saja Nanti dia semuanya sudah tersalut dengan gula Kalau kalian mau lapisi dengan coklat juga bisa ya teman-teman Terus dikasih tekstur motif bunga Itu juga lucu Nah ini atasnya kita kasih stroberi teman-teman Stroberi ini walaupun sedikit Dia memberi rasa yang lebih Sekarang kita hitung harga jual ya Di sini saya hitung dengan bahan-bahan premium ya Dengan butter anchor unsalted Kemudian susu cairnya juga saya pakai greenfield Dan selai stroberinya saya pakai paleta Modal dari satu resep ini 13.000 rupiah Saya tambahkan 30% Untuk minyak sayurnya Minyak padatnya Karena minyak padatnya itu kan Kita pakainya sedikit Maksudnya kita pakainya lumayan banyak Tapi kan bisa pakai berulang-ulang Jadi saya tambahkan di 30% Untuk biaya-biaya lainnya Jadi modal per resep ini sekitar 17.000 Dari satu resep ini Dia menghasilkan 11 donat Jadi satu donatnya ini Kurang lebih 1550 rupiah Untuk versi ekonomis Kalian bisa pakai margarin Dan susu cairnya ini Bisa diganti dengan air putih Selai stroberinya Kalian bisa beli yang kiloan yang biasa saja Ini kalian bisa langsung Cus ke dapur praktek ya teman-teman Karena saya yakin Semua bahan pasti tersedia Bahan-bahannya mudah didapat Bikinnya gampang banget Juga gak lama Akhirnya selesai Sudah video kita teman-teman Semoga ini bermanfaat Dan untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu Dan jangan lupa follow instagram saya Sampai jumpa teman-teman Bye-bye Bye-bye Terima kasih.